Hai semua jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau bikin kue broodle dengan penambahan satu jenis bahan yang membuat kue ini menjadi lumer di mulut lembut dan seperti kapas bikinnya ini juga tidak sulit ya mau tahu cara bikinnya yuk langsung aja kita siapkan loyang tulban ukuran 24x8 cm ya dioles dengan margarin seperti ini tipis-tipis aja dan kemudian ditabur dengan tepung terigu ya nah ini sisa tepung terigunya kita buang ya kemudian kita akan aktifkan ragi susu 200 ml masukkan ragi dan sedikit gula halus ya diaduk dan akan kita diamkan selama lima menit Nah setelah lima menit ada buihnya ini menandakan bahwa raginya aktif berikut bahan-bahan yang saya gunakan kali ini broodlenya saya tambahkan 200 gram pisang dan ini membuat broodle menjadi lebih istimewa pertama haluskan pisang ya bisa menggunakan garpu atau pengocok telur seperti ini setelah cukup halus masukkan bahan yang lain ragi aktif tepung terigu gula halus ini adalah gula pasir yang saya blender ya tiga butir telur kue ini memang bikinnya gampang tinggal dicampur semuanya ya setelah semua bahan masuk kita mixer dengan kecepatan sedang ya sekitar 3 menit aja nah ini sekitar setelah tiga menit ya sudah tercampur semua tinggal kita tuangkan ke dalam loyang tulban yang sudah kita siapkan digoyang-goyang sedikit supaya merata ya kemudian kita istirahatkan sekitar 30-40 menit jangan terlalu lama ya kemudian kita beri topping sesuai selera masing-masing disini saya siapkan kacang almond gismis dan potongan atau irisan pisangnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati seperti kapas enak banget demikian video saya kali ini pembuatan kue brudel pisang resepnya saya adopsi dari brudel manado semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya bye